Sementara Polda Lampung gagalkan penyelundupan 30 kg narkotika jenis sabu-sabu di Seaport Interdiction Pelabuhan Pakau di Lampung Selatan. Dua kurir sabu-sabu asal Aceh diamankan polisi. Detik-detik petugas mengamankan kendaraan minibus yang ditumpangi dua kurir narkoba, MH dan MS warga Aceh, terekam kamera. Pelaku ini hendak menyeberang di Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan menuju Pelabuhan Merak Banten. Petugas yang mencurigai kendaraan minibus yang ditumpangi kedua pelaku kemudian menghentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakau Heni. Saat digerada, polisi menemukan 30 bungkus besar narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan teh Cina yang disimpan pelaku di dalam bodi kendaraan. Kedua tersangka mengaku barang haram tersebut merupakan titipan seorang warga Medan Sumatera Utara yang tidak mereka kenal. Kedua tersangka diminta mengantarkan 30 paket narkoba tersebut ke wilayah Tangerang, Banten yang diduga dipesan dari dalam lapas dengan upah sebesar 12 juta rupiah. Jaringan ini terputus karena kurir ini hanya menerima di pinggir jalan untuk ditugaskan membawa narkotika tersebut ke arah Jakarta di daerah Tangerang. Jadi kita ada mengungkap kasus sebelumnya juga, hampir sama modusnya. Ini rata-rata barang tersebut ini ketika lolos dari Seaport Interdiction di wilayah Lampung, Bakau Heni, ini rata-rata dikirim ke daerah Tangerang. Jaringan ini bukan termasuk jaringan Freddy Pratama yang saat ini ditangani Mabes Polri. Kedua tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolda, Lampung. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andres Afandi, INews melaporkan.